. Baru-baru ini sebuah kartu nama tahun 1983 terjual miliaran rupiah. Kertas berbentuk persegi panjang dan berwarna putih ini punya mendiang bos Apple, Steve Jobs yang wafat tahun 2011 silam. Kartu nama ini menampilkan logo Apple versi pelangi, dengan tulisan, Apple Computer, di sampingnya. Lalu di dalamnya terdapat informasi mengenai Steve, yang saat itu menjabat sebagai ketua dewan direksi. Ada pun data-data lainnya di kartu nama ini, di antaranya alamat dan kontak perusahaan. Satu hal yang membuatnya sedikit berbeda dan istimewa ialah ada tanda tangan Steve. Posisi tulisan tangan ini berada di ruang kosong persis, di samping informasi-informasi yang sudah disebutkan. Mengutip dari Businer Insider, benda yang dilelang itu dibeli dengan harga 181.183 dolar, atau sekitar 2,8 miliar. Jurubicara RR Alpion, Mike Graff, mengatakan ini adalah harga tertinggi untuk sebuah kartu nama. Penjualan kartu nama Apple yang ditanda tangani Steve Jobs dengan harga lebih dari 180 ribu dolar menetapkan standar baru dalam kartu nama bertanda tangan. Ini adalah bukti warisan abadi Jobs dan dampak mendalam Apple terhadap dunia modern kita, kata Wakil Presiden Eksekutif RR Alpion, Bobby Livingstone. Sebenarnya RR Alpion sudah melelang 10 kartu nama Steve. Tapi hanya satu kartu ini yang berasal dari tahun 1983, dan satu-satunya yang telah lolos otentikasi PSC, DNA. Mungkin sebuah kartu nama dengan harga jual hingga 2,8 miliar terdengar mahal, tetapi itu hanya sebagian kecil dari barang mahal lainnya yang ditanda tangani Steve. Sebelumnya, surat yang diketik dua baris dan dikasih coretan khas salah satu pendiri Apple ini dijual 479.939 dolar atau sekitar 7,5 miliar pada tahun 2021. Tidak hanya itu, karena masih ada cek senilai 175 ribu dolar yang harganya mencapai 106.985 dolar Amerika atau sekitar 1,6 miliar pada Mei 2023. Bahkan barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan Apple, seperti tiket film Pirates of the Caribbean dengan tanda tangan Steve di banderol 14.653 dolar atau sekitar 231 juta. Kemudian poster film Toy Story dengan tanda tangan Steve, juga dilelang dengan tawaran minimum 25 ribu dolar atau sekitar 395 juta. Tapi sejauh ini, dokumen Apple Computer Corporation menjadi barang termahal yang pernah ditanda tangani Steve. Saat itu ia tidak sendirian, dua orang lainnya yang ikut memberikan tanda tangan ialah Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Itu dijual senilai 1,3 dolar juta atau sekitar 20,5 miliar kepada Eduardo Cisneros pada tahun 2011, beberapa bulan setelah Steve meninggal. Steve Jobs memiliki nama lengkap yaitu Steve Paul Jobs. Ia lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di California, Amerika Serikat. Steve Jobs yang kita kenal sekarang adalah seorang yang ada di balik kesuksesan brand Apple. Di mana Steve adalah salah satu orang hebat yang memiliki berbagai macam karya luar biasa di bidang teknologi. Pada waktu dilahirkan, Steve awalnya mempunyai nama Abdul Latayef Jandali hingga pada akhirnya namanya diganti saat ia diadopsi oleh Reinhold dan Clara Jobs. Ketika Steve masih balita, kedua orang tua angkatnya mengajak untuk pindah ke Santa Clara County atau yang dikenal dengan nama Silicon Valley. Kemampuan yang Steve miliki memang berkembang sangat cepat ketika ia masih di Cupertino, Junior High School dan juga Homestead High School di wilayah Cupertino. Di sana, Steve bertemu dengan temannya yang bernama Steve Wozniak. Di mana temannya itu memiliki minat yang sama dengan Steve yaitu di bidang elektronik. Kemudian pada tahun 1976, Steve Jobs dan rekannya Steve Wozniak serta Ronald Wayne mencoba untuk mendirikan perusahaan Apple untuk pertama kalinya. Pada saat itu, mereka menamai bisnisnya dengan sebutan Apple Computer Co. Ketiganya memperoleh pendanaan dari manier pemasaran produk serta teknisi yang sudah akan pensiun dari INAC yang bernama Mike Martula Jr. Kemudian pada akhirnya mereka mendirikan Apple bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih telah menonton!